guys baik lagi sama gua Vincent di fishroom ID sekarang langsung sama Bang fish cuman dia lagi sibuk ya karena konten kita kali ini sedikit berbeda eh Indonesia bersatu melawan lagi ngecek fish air guys bocor oleh ini nah padahal baru baru ganti mau mereview motor ini ini beli 12 juta iya beli 12 juta seandainya habis 20 juta uh tapi remuk terus biasa motor tua ya hubi bukan-bukan buat orang mendang mending cuman bro ini berarti paling historis motormu historis enggak sih ini baru kok dulu ada Oh cuman karena ada nilai nilai historis sama fish airnya makanya kamu nyari fish air lagi ya bener oke hari ini kok Vincent mau ngereview di tempat saya apa kok ini kok aku mau lihat auranti yang gede bro itu ada ini baru datang juga ini bro Aduh ini makan auranti ini kok auranti makan auranti iya ini auranti makan auranti kok ini size-nya sekitar 45 cm ya 45 45 wih ini sob kayak gitu bro iya cuma ini dia udah tua karena dia WC alam makanya eh flaringnya kurang flaring interaksinya kurang sama orang wc-nya yang iya dari India langsung dari dia langsung segini ukurannya menangkap dia alam menggogo terus orang India berindapan tuh wewewe nah ini banyak yang belum tahu tuh penangkapan auranti ngerti kalau auranti sendiri sih mirip setiata malahan hampir mirip kayak barca dia kayak di lumpur dia kalau gede-gede kayak gini Oh di lumpur ya di lumpur jadi enggak di sungai terus nyero itu enggak jadi di lumpur dia di kedat di dalam lumpur itu terus dia kayak kayak kalau jawanya itu kayak ngeremet itu kayak dirawat-rawa kayak aku di apa Semarang itu jadi masuk tangan gini terus kerasa ikan pegang barca ternyata juga sama barcas gitu bahkan barca kalau lumpurnya bisa satu meter Oh ya ya Wow kedalaman satu meter tuh wah ini ada kawan-kawan juga baru dateng ya ini ya ya lihat ini dibawakan ikan saya ini ya habis fish out kita habis fish out bareng-bareng Oh ini pas sekali yo pas banget ini kebetulan yang juara 7 7 7 7 nggak dapet juara lagi nggak perform ini buat orang-orang yang kalau kalah komen ya komplain suka suka enggak terima enggak terima ini ikan harga 15 jetong sembilan kali juara berturut-turut tapi gagal juara sekali di Solo ini solo ini baru kalah sekali tapi biasa aja udah nggak pernah namanya komplain ataupun enggak enggak setuju sama apa santai biasa sama juri karena ya namanya ikan ada performa dendaknya tuh ini mungkin saya habis ini mau jual murah kok lima Rp 4.8.900.000 hahaha thank you Master Bill ya seharga barca kes ngeri ngeri oke terus yang di sini masih banyak nih auranti cilik-cilik ini auranti masih banyak itu buat stok shopee kok buat stok shopee wah jadi promosi tau ini ngerti ini tak single-single nanti tak tunikan yang bener-bener sudah makan kalau lecet-lecet murah kan wajar memang kena jaring ya tapi yang penting bebas jamur dia udah udah makan enggak ada enggak ada apa kutil itu buat stok di shopee kok siap shopee nya bang fish farm iya bang fish farm jangan lupa khusus ikan kalau untuk pelet bang bisa akuatik langsung ke bang bisa akuatik siap terus kita lihat apa lagi nih lihat koreksi aku ini guys kesini itu sebenarnya tujuan utama ini mau beli lele jadi ini lele mulai menjamah dunia peramisahan itu lele ini lagi wah ini dia lagi merajalela oh berarti merajalela ya merajalela karena ini barang yang mungkin pemainnya itu high-class ya 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 atas jadi sebutan lele Sultan lah ya nah ini kovinusen mau beli lele tapi yang anak-an nih yang short body iya karena aku udah ada satu kan pengen nambah satu lagi tapi jenisnya yang RTC yes reptile catfish cuma yang short body bang fish punya enam reptile catfish nah ini kok barangnya kok redtile catfish ini dia mini Doraemon mini Doraemon jadi buat teman-teman yang mungkin nggak familiar sekali ya Koyo dengan ikan-ikan ini ya bisa di handfeed ini bisa di wih jenak ya Bro nah ini RTC cuma ada yang bener-bener short body ya ya kan jenak ya ya bener-bener sama orang itu friendly kok jadi kalau yang udah besar dia agak mutasi kepalanya jadi warna coklat seperti ini kok kalau masih kecil dia hitam kalau udah mulai gede dia bakalan kayak gini dan ekornya lebih hitam ya ini ada enam ekor ini ini bener-bener short body king semua kok ini ya ini kok Vincent mau ngambil satu ya ngambil satu aja aku ada juga soalnya short body king cuman udah gede ini makannya pakai lele kok ini kok lele makan lele iya pakai baby lele makannya lele ini sempet beberapa hari tak puasakan karena mau kok Vincent ambil kan makan makannya ngasih makan itu dibully tuh lapor terus dibully sama temen-temennya itu nah ini nanti yang milih aku minta tolong dibilihin sama ini Mas Pajar Mas Pajar ya dia itu belum keracunan lele cuman ada satu yang rakyatnya apa Lins nah itu KW nya itu mahal sekali bro mahal 20 juta kalau Lins itu kan sama tuh peliharanya biar Josh hampir mirip seperti itu guys yang mirip yang mirip Lins ini ya nah itu yang mirip Lins tapi ini full tour hampir mirip bentuknya mirip cuma spotnya yang beda ini ada sebutan namanya loh sebenernya full tour itu apa kok lele tersenyum dia pas diem manteng dia senyum iya itu size-nya udah 45 cm itu kok beda ini bro beda ini beda sekali itu sekarang banyak ya baby-nya kayak gitu ya baby-nya banyak itu paling sekitar harga range-nya itu sekitar 700-an yang baby 700-an? 700-an terus yuk tak saran kamu beli ano granulatus albino oh iya granulatus saya juga punya tapi adanya yang biasa yang normal jadi catfish-catfish saya beli yuk kayak ini terus itu itu meri itu baru toh itu Megalodoras Irwini itu yang dari Peru Irwini guys iya Irwini meri meri jadi ada dari Peru sama Uruguaya Araguaya Araguaya bener kalau itu size-nya lumayan kalau di size 20 cm itu 1,3 sampai 1,8 juta sedangkan itu size-nya di 40 cm wah harganya? lumayan juga nah itu ini mas Pajar mungkin kalau kayak gitu suka dia cuma kalau dia kurang kalau lebih suka lele lembat dia kurang suka kalau ikannya diem oh gitu belum bisa menikmati kalau mas Pajar ya geraknya biasa waktu makan bener kalau makan dia langsung gerak makanya ada lelele paling siang kecil-kecil di dalam kok lelenya kok kalau yang besar kalau yang besar rajanya di sini masih oksidora oksidora sneaker in the street oke di dalam masih ada lele-nya lagi ada dong waduh ini lepas ini kok ini ini apa lagi ini ada ada tiga jenis lele aduh kalau Acipenser itu itu apa? Acipenser bukan Sturgeon Sturgeon Acipenser itu dia ngambilnya dari sungai Sturgeon Sturgeon itu sebenarnya nama sungai apa itu? iya coba di searching Sturgeon itu nama sungai oke makanya namanya ikan Sturgeon Sturgeon nah ini ada ini ada Sturgeon dan ini ada Giraff Catfish atau Ikan Jerapah ya Kayo iya jerapah ini pemberian pemberian orang semua dua ekor ini oh iya? iya hibah ini dikasih sama pin-pin Surabaya Pak Eswis Pak Eswis lho aku juga baru pesen sama Pak Eswis itu makanya lele gitu luar biasa ya ngeri 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 nah mungkin kalau nah ini loh ini loh ini loh ini peliharaan dari saiz sekitar 15 cm kok dari 15 cm? aku pengen beli ini juga guys nah ini granulosus itu kalau pas makan yang geraknya itu granulosus 11-12 model-model Oxy gitu ya bro? iya mirip-mirip Oxy Irwini tapi ini lebih bulet ya? itu bulet banget dia kalau makan itu sampai yang nyentuh badan bawah itu cuma perutnya aja wah saking perutnya gede ini jenis-jenis doradit lelelenya oh ini parinya juga masih banyak ini bro habis kok ini tinggal yang bawah 3 ekor yang atas 2 ekor kemarin ini bawah 9 ekor payul payul aku luar biasa luar biasa yang di atas ini gak ada cat face lagi? gak ada itu malah lepas itu lupa oke berarti aku ada pertanyaan apa ini kok? dari semua lelelemu bro paling favorit untuk sekarang ini? paling favorit dan mungkin tidak akan dijual? he full tour full tour? karena belinya dulu 30 cm oke sekarang udah 40-an dan ikannya itu semua mau entah itu mohon maaf bangkai ikan lele potong lele hidup pelet sekalipun dia masuk dia gak milih udang semua makan makanya size-nya dari 30 ke 40 cepet banget itu bahkan saya pernah lihat yang full tour itu yang size-nya hampir 50 eh yang hampir 60 hampir 60? dimana bro? di youtube saya kan searching full tour catfish gitu warna gede banget dan itu keren banget kayak ikan hiu gitu wah ini aku jadi makanya penasaran gak? penasaran kayak wah gede ini kayak opo tau gitu loh makanya itu kemarin gak banyak tawaran dari Jakarta suruh ngirim tapi memang itu yang paling disayang full tournya gitu jadi mungkin ya mungkin aku next pengen cari full tour kalau yang kecil-kecil lagi ya dan nanti aku mungkin pengen cari sama granulosus granulosus buat temen-temen masih nanti penasaran pasti nge-searching ikan-ikan lele sultan ya yes betul sebenernya banyak kayak ada flavican ada piraiba piramintosum cuma kalau piraiba itu kecilnya keren kok gedenya gitu aja warnanya abu-abu eh ininya apa sungutnya pendek ya cuman ya itu model-model piraiba flavican tigrinus itu rentan juga rentan apalagi tigrinus nubruk katanya tidak bisa dikip lebih dari dua ekor tigrin iya 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 nah itu menurut iya gelut guys kalau lebih flavicannya sih kok kalau flavican ke kecil ke besar itu warnanya tetap enak enak-enak maksudnya ikannya itu enak banget dilihat kalau piraiba itu kecilnya bagus gedenya kayak gak ngeliatan bagus kayak lili biasa malah gitu tapi kemarin kita habis ngobrol kan sama Yere itu oh iya itu kita juga baru paham ternyata flavican disarankan single tank single tank flavican itu tidak bisa dicampur dengan ikan lain iya gampang mati ternyata seperti cana guys seperti cana dia oke sebelum itu kita selesai bro boleh gak aku liat lagi bar kamu oh bisa boleh kok update ya oh keliatannya kok sekarang ngeri loh eh aduh filternya habis tak matikan tapi kok bentar wah oh oh habis matiin filter wih tapi secara mental udah naik loh bro naik coba ku hidupkan dulu ya filternya ini udah 3 hari tak matikan karena tak kasih vitamin azu plus itu dari wifaria bukan? azu tapi produknya wifaria juga bukan azu plus tapi dijual di wifaria azu 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 vitamin yes azu vitamin recommended for semua ikan itu di belakangmu itu di belakangmu tapi di cari lagi susah ini juga lagi ngetes 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 ini sama kayak ikan ikan lain cuma ada sedikit perbedaan akhirnya tanya tanya sama bang paja terus katanya gini 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 oke terus tak tak aplikasikan ternyata berbuah indonesia tapi udah mulai tegak ya kemarin kan agak belum kemarin masih pada agak neger agak miring-miring gitu sekarang udah lumayan tegak ini airnya mah jadi apa mobile ya kok ini karena lampunya tak panjer iya lampu ku hidupin filternya tak matikan berapa jam udah mulai agak ngancing-nancing lumayan lah itu 30 centian nah sama pawangnya memang karu pawangnya beda pawang itu beda jauh ya bedanya ya jauh bedanya ya jauh bedanya ya dari waktu awal dateng ya saya sukanya dari ikan ini tuh pertama dateng emang ikannya full mulus nggak ada bekasacat atau sobek atau patah turangnya makanya saya berani kalau soal mental ya mantis ya tergantung kipernya makanya saya yakin saya bisa ini cuma itu habis tak matikan kalau tak ambilin kaca yang gede bisa ya Masya ya saya caranya caranya ini caranya wah ini ini wah wuuh dicari-taranya nah ini nah udah mulai Indonesia Persatu iya iya tapi jarang tak kasih kaca karena memang biar dia mentalnya sama tangan gitu loh nah tuh udah mulai dek 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 wow Indonesia ya ini habis tak kasih makan juga kok tapi pakai cacing jadi keseling-seling kadang pakai pelet dan ini sudah mau udah kering udah mau pelet udah udang kering mau cacing semua mau tapi lebih serinya pakai udang hidup karena mentalnya kan kemarin sempet down makanya tak pancing pakai udang hidup itu biar dia itu sifat teritorialnya itu kena lagi gitu loh biar muncul biar wah saya itu pemburu kan dulunya kan gitu karena kebiasaan pelet jadi dia nggak sifat berburunya hilang gitu makanya tak buat udang hidup cuma selingannya tetap kering kadang cacing gitu terus rasanya lihatin jalan-jalan ya jarang-jalan ini ini Mas Pajar nggak punya ini Mas Pajar aku belum suka karena saya sebenarnya nggak ikan ini jarang bisa dinikmati sih kok cuma jarang yang punya desainnya desain segini gitu loh nah ada ini judulnya kecrak cuma ini jadi sebuah kebahagiaan tersendiri makanya disini kan ada itu sugus ada sugus ada barka ada ini terus ada diplo nah ini sebenarnya ini mau otak ikan lain yang bener-bener rare yang sebuah sini cuma ini sempet sekarang baru-baru dipakai maru jadi disini itu cuma ikan-ikan rare gitu loh biasa kita pelihara ranti pelihara maru red itu kan biasa pelihara yang nggak biasa saya mau mau beli makulata kok ada yang punya gede itu punya orang jambi punya mas Andi itu tapi kayaknya belum dijual itu makulata saya sukanya emang ikan yang orang jarang punya gitu loh suka banget sama ikan-ikan kayak gitu luar biasa siap-siap-siap oke jadi mungkin sekian dulu aja ini ya siap aman luar biasa barusan sudah dibacak langsung dengan pamfis dan pacar dan pacar terima kasih sekali iya iya tapi ngomong-ngomong ini ditunggu loh nanti bakal ada siap-siap-siap apa ini ya penghudunya lagi Covincen juga covincen juga buat blastpon katanya iya kondisi monster rencananya kita siapa tahu nanti mencari kita membuat konten oksidorasnya kita pertama kali ngangkat oksidoras oksidoras itu tatu aku ya hahaha saya kalau ikan master oh iya karena ikannya ikan friendly kok itu suka pakai semua ikan dia nggak bakal berantem Pak Jari itu mau buat blastpon juga aku ya bukan nah ngeri oksidolnya kan belum pernah ada orang ngangkat pakai tangan kan bener-bener ikan susah kok itu kok aku pas itu mencoba ngangkat yang 1 meter buat 2 bit bro iya makanya itu kan di konten kan wey gil bro dan saiznya maksimal itu emang 1 kalau diketerangannya 1 meter emang di google iya itu berarti pas itu aku wah itu masih jauh itu ada videonya nanti kalian tak kasih kalau belum nonton yang oksidoras yang 1 meter iya 1 meter oke guys jadi sekian dulu aja mungkin ya video kita kali ini ya update nya nanti ditunggu aku mau update ada bug fiber 3 meter yang kaca terus ada glass pond terus nanti sambil meracun supaya Fajar juga bikin glass pond waduh misalnya dan pokoknya kita harus mengekip lele lele sultan joss semua akan membuat tinggal pacar bakalan pasti suatu saat pasti barusan udah bilang lama lama masih doras kepingin lama lama akan lama lama akan ah pengen gitu loh lele belum bisa mengganti lele dia soalnya iya harus kita racunin oke guys so jangan lupa like comment subscribe and see you guys on the next video dadah yaa yee y Y y Terima kasih telah menonton!